Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep puding kaca yang sangat ekonomis, cara bikinnya juga sangat mudah banget ya Meskipun tanpa buah-buahan, tapi pudingnya sangat enak dan puding ini juga cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk isian snack box Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai Pertama-tama masukkan 120 gram gula pasir, kemudian tambahkan dengan agar-agar bubuk sebanyak 5 gram Lanjut tambahkan dengan sejumput garam atau sekitar 1.4 sendok teh Lanjut, masukkan secukupnya vanila cair Nah selanjutnya masukkan 500 ml air putih, kemudian semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata Selanjutnya ini akan saya masak, jadi ini dimasak menggunakan api sedang ya teman-teman, ini dimasak pudingnya sampai benar-benar mendidih Nah apabila pudingnya sudah mendidih seperti ini, kemudian bisa dimatikan apinya Nah kemudian tuang puding beningnya, ini kurang lebih sebanyak 2 sendok sayur atau sekitar 60 ml ya teman-teman Selagi pudingnya masih panas, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan susu UHT full cream Bisa juga pakai susu kental manis, lanjut tambahkan dengan pewarna oran Untuk pewarna oranenya ini saya pakai sekitar 2 tetes ya Nah jika sudah tercampur merata seperti ini, kemudian ini bisa dituang ke cetakan setengah lingkaran seperti ini ya Kemudian ini bisa disisihkan dan ditunggu hingga benar-benar membeku Pastikan pudingnya masih benar-benar panas, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan susu UHT Kemudian tambahkan dengan 1 tetes pewarna ungu dan juga 2 tetes pewarna merah cabai Apabila sudah tercampur merata seperti ini, kemudian tuang ke dalam cetakan setengah lingkaran seperti ini ya Nah untuk cetakannya ini saya pakai cetakan ukuran kecil ya teman-teman, kemudian ini disisihkan Nah selanjutnya tuang 1 sendok makan susu UHT, pastikan ini pudingnya masih benar-benar panas ya teman-teman Lanjut tambahkan dengan secukupnya biji selasih yang sudah direndam ya sebelumnya, kemudian cetak ke dalam cetakan setengah lingkaran seperti ini Jadi ini saya mau bikin replika buah naga putih ya Jika dirasa biji selasihnya kurang bisa ditambahkan sedikit seperti ini ya Kemudian ini bisa ditunggu hingga benar-benar membeku Nah selagi pudingnya ini masih panas, kemudian tambahkan dengan setengah sendok makan susu cair Kemudian tambahkan dengan pewarna hijau, jadi ini pewarna hijaunya saya pakai sedikit banget ya, tidak sampai 1 tetes Kemudian ini bisa dituang ke cetakan setengah lingkarannya tadi, lanjut ini bisa ditunggu hingga benar-benar membeku Nah apabila pudingnya sudah membeku seperti ini, kemudian bisa dikeluarkan dari cetakannya Jika sudah Kemudian ini bisa disisihkan terlebih dahulu ya Siapkan panci, lalu masukkan 120 gram gula pasir Nah selanjutnya tambahkan dengan 5 gram bubuk agar-agar bening, bisa juga pakai nutrijel plain ya teman-teman Kemudian tambahkan dengan 1.4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila Nah selanjutnya semua bahan ini akan saya aduk-aduk hingga benar-benar tercampur merata Kemudian tambahkan dengan 500 ml susu cair, jika mau lebih ekonomis kalian juga pakai susu kental manis yang dicairkan juga boleh ya Kemudian semua bahan ini diaduk-aduk hingga benar-benar tercampur merata, jika sudah ini akan saya masak ya pudingnya Nah jadi ini dimasak menggunakan api sedang ya, ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini ya Nah apabila pudingnya sudah mendidih seperti ini, kemudian bisa dimatikan apinya Apabila uap panas pada pudingnya sudah benar-benar berkurang, kemudian bisa dituang ke dalam cup Untuk cupnya ini saya pakai cup kemasan 300 ml ya teman-teman Jadi ini cukup dituang kurang lebih sebanyak 1.5 sendok sayur saja ya Nah kemudian pudingnya ini bisa ditunggu sampai setengah membeku ya Nah karena ini tadi pudingnya sudah membeku, ini bisa ditusuk-tusuk menggunakan garbu seperti ini ya Supaya nanti pudingnya bisa merekat Nah supaya pudingnya bisa merekat sempurna, seharusnya ini tadi ditunggu sampai setengah membeku saja ya teman-teman Atau sampai permukaan kulitnya saja yang membeku Nah jika sudah, kemudian ini bisa ditata ya toppingnya, jadi bisa ditata menggunakan bantuan tusuk sate seperti ini ya Untuk cara menatanya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing saja ya Apabila teman-teman mau rasanya lebih enak lagi, ini untuk replika puding buahnya ini bisa diganti dengan buah asli ya Nah jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya, ini bisa diulangi sampai selesai Nah ini tadi sisa puding beningnya sudah membeku ya, kemudian ini akan saya masak kembali sampai benar-benar mencair Pastikan pudingnya sampai mencair dan sampai hampir mendidih seperti ini ya, supaya bisa merekat Kemudian tuang puding beningnya ini secukupnya saja ya, ini saya tuang kurang lebih sekitar 1,5 sendok sayur Nah supaya pudingnya ini bisa merekat, sebaiknya puding beningnya ini posisinya masih panas ya teman-teman Jadi ini masih panas, kita tuang seperti ini ya Nah karena biasanya kalau puding beningnya ini sudah hangat atau sudah agak dingin, nanti dia tidak akan merekat sempurna ya Nah jika sudah, kemudian ini bisa disisihkan terlebih dahulu dan ditunggu hingga benar-benar membeku Nah setelah pudingnya sudah membeku, kemudian ini bisa dikeluarkan ya dari cetakannya, jadi ini bisa dibantu menggunakan tusuk sate Kemudian ini bisa sedikit ditekan seperti ini ya untuk cetakannya, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya Untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 10 puding ya teman-teman, untuk ukurannya ini lumayan besar Untuk tampilannya ini pudingnya juga sangat cantik dan kelihatan mewah ya teman-teman, meskipun bahan yang digunakan sangat ekonomis Jika mau dijual, boleh dikemas ke dalam cup seperti ini ya, jadi gunakan cup yang ada tutupnya seperti ini Supaya bisa menambah nilai jual, bisa diberi stiker ucapan seperti ini ya Untuk rasanya ini enak dan juga segar banget ya teman-teman, rasanya juga sangat lembut Jika mau lebih enak, replika buahnya ini sebaiknya bisa menggunakan pasta rasa-rasa ya teman-teman Karena ini tadi saya hanya pakai pewarna makanan Sekian dulu ya teman-teman, silahkan dicoba ya resepnya, terima kasih Bye